Intro Jika kita menemui orang yang telah memberikan pernyataan, penilaian, pendapat, tanpa ada kalimatannya, lebih baik gak perlu dijelasin. Karena 90% argumen kita Apa bedanya bertanya, mempertanyakan, dan membuat pernyataan? Inilah penjelasannya. Saya mulai dengan pernyataan. Aku gak setuju dengan teorimu, karena anu-anu-anu. Atau, menurut aku, yang benar adalah seperti ini. Jika kita menemui orang yang telah memberikan pernyataan, penilaian, pendapat, tanpa ada kalimatannya, lebih baik gak perlu dijelasin. Karena 90% argumen kita akan dipatahkan dengan alasan atau doktrin yang telah diakininya. Termasuk saat orang menilai buruk tentang diri kita. Biarkan aja. Toh, penilaian hakiki itu ada di pandangan Allah. Janganlah memberi makan kepada orang yang kenyangan. Dan janganlah memberi minum kepada orang yang perutnya sudah kembung. Yang kedua adalah mempertanyakan. Mana mungkin sih bisa seperti itu? Masa sih bisa bisnis tanpa modal? Peluang menjawab pertanyaan dengan keraguan seperti ini adalah 50-50. Mungkin mereka memerlukan bukti lebih lanjut. Mungkin mereka merasa cukup-cukupi true atau terlalu indah untuk dipercaya. Dengan penjelasan yang masuk nalar mereka, insya Allah mereka akan bisa merima. Tapi, jika kita sebagai pembelajar, hindarilah sikap mempertanyakan seperti itu. Karena kurang beradab, kecuali sumber atau gurunya diragukan. Yang ketiga adalah pertanyaan. Bagaimana ya caranya bisa buka bisnis langsung laris? Bolehkah saya tahu apa yang menyebabkan Bapak berkata demikian? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini hanya akan keluar dari pembelajar yang memiliki kerendahan hati atau adab. Ilmu itu seperti air. Hanya akan mengalir kepada mereka yang merendahkan hatinya. Dan kualitas pertanyaan itulah yang akan menemukan kualitas jawabannya. Kebanyakan orang zaman medsos ini maunya berpendapat, bukan mau belajar beneran. Mencari panggung untuk bercoloteh. Karena terfasilitasi oleh medsos yang biasanya terbungkam, menggrundel di dalam hatinya mereka. Selakanya, mereka sering tak menyimak urean dengan tuntas terlebih dahulu sudah berkomentar. Mungkin juga karena latah, atau biar dianggap pintar. Atau memang kurang adab, alias kurang ajar. Maka dari itu, pembelajaran dengan tatap muka nggak akan tergantikan oleh Youtube. Saya pribadi membuka materi-materi saya di Youtube. Cukup komplit. Namun setelah mengamati beberapa kejadian yang sering terjadi, malah saya ingin menarik semua materi-materi saya yang ada di Youtube, dan kemudian mengajarkan dalam training yang tertutup. Apa alasannya? Yang pertama, yang diberikan gratis dan mudah didapat, lebih sering diremehkan. Ini psikologi yang nyata. Yang kedua, jika belajar tanpa pengawas atau fasilitator, sering nggak tuntas dan lompat-lompat. Meski sudah diurutkan materinya. Yang ketiga, karena nggak tuntas dan sepotong-potong, ditambah comot sana, comot sini, dari referensi lainnya, membentuk sikap oportunis bagi si pembelajar itu. Ini bukan berarti saya akan membuat alasan untuk nanti akan mengkomersilkan video-video materi saya. Nggak. Saya tetap akan insya Allah berbagi gratis. Nggak harus berbayar, tapi harus di-filter dan diberikan aturan yang sangat ketat. Malah kalau berbayar, nggak ada murah obligasi bagi dia untuk berbagi di kemudian hari. Wang dia sudah bayar kok. Biasanya ada yang bertanya begini, tapi Mas C, dengan kemajuan dan banjirnya informasi sekarang, apa masih relevan aturan-aturan seperti itu? Loh justru, adab itu adalah rambu-rambu yang nggak boleh berubah karena perubahan zaman. Kemajuan zamanlah yang tetap harus sesuai dengan adab dan etika. Jika tidak, maka kita akan menjadi generasi nggak beradab, termasuk kehilangan sisi manusiawi kita. Tapi Mas C, tapi lagi nih, kalau Mas C terapkan aturan seperti itu, maka akan membatasi jumlah orang yang akan belajar dong. Ya nggak apa-apa. Saya akan nggak ngejar kuantitas, saya mengutamakan kualitas, biar hasilnya nggak kapitalis lagi.